Selamat datang di SNB Project. Kali ini kita akan membahas tentang Pangeran Arya Purubaya dari Banten. Cerita ini bermula dari surat wasiat Pangeran Arya Purubaya yang disahkan oleh notaris tertanggal 25 April 1716 yang berisi tentang menghibahkan beberapa rumah dan gerbau dicondet kepada anak-anak dan istrinya. Sebelum pembuangan dirinya ke naga Padman. Pangeran Arya Purubaya merupakan anak dari Sultan Ageng Tirta Yasa. Beliau lahir pada tahun 1661. Pangeran Arya Purubaya menikah dengan Raden Ayu Gusik Kusuma, putri dari Nelang Kusuma, patih dari Kertasura. Ketika Sultan Ageng Tirta Yasa membagi dua tugas dalam pemerintahannya, Pangeran Haji sebagai putra mahkota mengurus urusan dalam negeri Kesultanan Banten di Istana Sorosohan. Sementara Pangeran Arya bersama ayahnya mengurus urusan luar negeri di Istana Tirta Yasa. Lihat sistem tersebut, POC mulai melakukan politik adu domba antara Pangeran Haji dan Sultan Ageng Tirta Yasa. Pangeran Haji termakan jebakan POC dengan dukungan POC melakukan kunjita kepada ayahnya. Kemudian Sultan Ageng Tirta Yasa mengangkat Pangeran Arya Purubaya menjadi putra mahkota. Sultan Ageng Tirta Yasa merebut kembali Istana Sorosohan dan Pangeran Haji melarikan diri ke loji VOC. Pasukan Sultanin Banten mengejar Pangeran Haji yang dipertahankan oleh pasukan VOC mati-matian. Pasukan VOC terdesak meminta tambahan pasukan dari Batavia, kemudian dikirimlah armada laut yang dipimpin oleh Kapten V. Tak. Dan pasukan darat dari Tanggerang dipimpin oleh Kapten Harshtik berkekuatan seribu orang. Jadi kesultanan Banten diserang dari dua arah, darat dan laut ditambah pasukan Pangeran Haji. Terjadi pertempuran sengit di Istana Sorosohan dan Sultan Ageng bersama pasukannya terpaksa mundur. Bertahan di Kedemangan dan Tanahara. Kedemangan dan Tanahara jatuh ke tangan VOC pada tahun 1682 bulan Desember. Pertempuran hebat terjadi. Perlahan pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Arya Purubaya mundur ke hutan Keranggan, meninggalkan Istana. Rombongan pasukan Sultan Ageng terus berjalan ke arah Lebak. Satu tahun lamanya perjuangan gerilya terus dilakukan. Akhirnya pasukan kompeni berhasil mengepung dan membuat pasukan Sultan Ageng terbagi dua. Pangeran Arya Purubaya bergerak ke arah Parijans di sekitar pedalaman Tanggerang. Sedangkan pasukan Sultan Ageng, Pangeran Gidul, Pangeran Kulon, dan Syekh Yusuf bergerak ke Sajira di perbatasan Bogor. Waktu berlalu, VOC terus berusaha menangkap Sultan Ageng. Kemudian Pangeran Haji mengutus 52 keluarganya ke Sajira menjemput Sultan Ageng. Tanggal 14 Maret 1683, Sultan Ageng Tirta Yasa kembali ke Istana Sorosoan dan disambut dengan baik oleh Pangeran Haji. Setelah beberapa lama kemudian, kompeni Belanda menangkap Sultan Ageng Tirta Yasa dan dibawa ke Batavia sampai meninggal di sana. Kemudian, jenazah beliau dikirim ke Batavia atas permintaan Sultan Abdul Mahasim, putra dari Pangeran Haji. Proses pemakaman yang menggetarkan jiwa masyarakat dengan upacara keagamaan dan dimakamkan di sebelah utara Masjid Agung Banten di samping makam Sultan-Sultan lainnya. Selanjutnya, bagaimanakah kisah perjuangan Pangeran Haji Burbaya dan pasukannya yang ada di Parijan, pendalaman Tangerang? Terus berjuang secara bergerilya. Menyerang kompeni, kadangkala menyamar dengan nama lain termasuk di wilayah Sondet yang terjadi itu, menjadi daerah perbatasan. Bisa jadi beliau menamakan dirinya Pangeran Geger dan Nyai Polong dalam rangka penyamaran. Ini hanya adugaan saya, mengingat perjuangan gerilya dilakukan dengan cara berpindah-pindah dan terus menunjukkan identitas sebenarnya. Dan ketika beliau ditangkap di daerah Gunung Gede, kemudian dibawa ke Batavia, sementara istrinya Raden Ayubu Sikusuma diselamatkan oleh Untung Soropati dan dibawa ke Kertasur. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama. Terima kasih telah menonton!